Intro Ya Pemirsa kembali di Ui Special Report Wajah baru Wakil Rakyat Pemirsa Dan masih dengan bersama Mas Gun Gun Herianto Selaku pakar komunikasi politik yang telah bergabung bersama kami Melalui sambungan Zoom pada pagi hari ini Masih bergabung bersama saya Mas Gun Gun Ya Mas Peram Ya Mas Gun Gun, kalau kita kembali lagi mengenai 9 nama dari anggota TPR Yang akhirnya digantikan dengan anggota yang lain Ini kalau menurut Anda ini apakah memang sudah biasa dilakukan Dalam sesuatu perpolitikan atau dalam partai? Ya ini partai dalam banyak catatan berkali-kali melakukan hal seperti ini Jadi ini tradisi yang sebenarnya nggak bagus ya Tradisi yang menciderai amanah yang sebenarnya sudah disematkan Tentu ya yang dipilih oleh basis konstituen kepada orang yang dipilih oleh mereka Itu adalah orang yang kemudian sudah ditetapkan sebagai orang nomor satu Terjadi kan termasuk satu selebritas dari partai Gerindra Artinya memang ini suara pemilih jadi terabaikan loh Mas Gun Gun ya Ya makanya ini nggak boleh ditradisikan terus-menerus gitu Selama tidak ada pelanggaran yang memang patal ya Dan itu menjadi suatu hal yang bisa dinyatakan bahwa anggota TPR itu tidak layak Dan tidak patut apalagi melanggar hukum gitu Nah itu bolehlah digantikan Tetapi selama tidak ada alasan-alasan fundamental Seharusnya sih tetap bisa dilantik dan menjadi anggota TPR Toh bukan hanya mewakili partai yang bersangkutan Tapi mewakili basis konstituennya Kalau Anda lihat fenomena pergantian seperti ini Jelang pelantikan dan pribadi-pribadi ganti Sejak terjadi tahun berapa Mas Gun Gun? Periode kapan? Kalau rata sejarah sepaca reformasi Ya terutama 99 yang saya ingat ya Kalau di era Orde Baru itu kan memang sangat personal centris ya Atau yang disebutkan korporatisme politik Sangat bergantung pada apakah taat dan patuh pada politik Arus besar politik Soeharto atau tidak Nah kalau 99 ke sini kan tidak sebenarnya 99 ke sini sejak pemilu pertama pasal reformasi Itu yang menentukan itu sebenarnya partai politik ya Setelah misalnya mereka terpilih ya Di dapilnya masing-masing Ada beberapa nama yang diganti oleh partai Nah ini yang sebenarnya tidak bagus gitu ya Dalam tradisi demokrasi Kenapa? Demokrasi itu kan butuh beberapa asas fundamental Pertama namanya citizenship ya Kewarga negaraan Yang kedua itu asas representativeness Nah ini asas representativeness ini yang menurut saya perlu dijaga Kenapa? Basis konstituen itu kan representasi dari suara rakyat Yang diperoleh oleh anggota DPR bersambutan di dapil Oke baik Baik terima kasih banyak Mas Gun Gun Kita lihat seperti apakah siapa keterjang Anggota wajah baru di DPRR ini Apakah benar akan mewakili suara rakyat nantinya Terima kasih banyak Mas Gun Gun Telah bergabung bersama kami pagi hari ini Terima kasih Ya Mas Gun Gun Dan Pemirsa kembali kita akan bergabung ke Kompleks Parlemen Jakarta Pemirsa untuk melihat bagaimana pengambilan sumpah dan janji anggota DPRR di berikut ini Pemirsa Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Dr. Andes Haji Yusuf Kala Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11 Bapak Prof. Dr. Haji Budiyono Yang kami hormati Saudara Pimpinan Lembaga Negara Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Yang mulia para Duta Besar Kepala Perwakilan Negara Sahabat Yang kami hormati Saudara Pimpinan Partai Politik Yang kami hormati para anggota DPR RI Yang kami hormati para anggota DPD RI Para undangan serta hadirin yang berbahagia Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim Perkenankanlah kami Selaku Pimpinan Sementara DPR RI Membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-1 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang Sidang yang kami muliakan Marilah kita memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT Atas berkah, rahmat, dan karunianya kepada kita semua Sehingga pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Dalam keadaan sehat walafiat Ada pun acara pokok Rapat Paripurna DPR RI pada pagi hari ini adalah Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPR RI Masa Keanggotaan 2024-2029 Sebelum memulai pengucapan Sumpah Janji Para anggota DPR RI Kami persilahkan kepada Saudara Sekretaris Jindera DPR RI Untuk membacakan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia Saya persilahkan Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 garis miring P tahun 2024 Dengan rahmat Tuhan yang maha esah Presiden Republik Indonesia Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memutuskan Menetapkan pertama Meresmikan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan tahun 2024-2029 Atas nama Satu H. Irmawan SOS MM Mewakili Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Aceh I Dan seterusnya sampai dengan Nomor 68 Nomor 68 Indrajaya SE Mewakili Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Papua Selatan 69 Insinyur HTA Halit MM Mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Aceh II Dan seterusnya sampai dengan Nomor 154 154 Jan Permenas Mandenas Esos MSI Mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Papua 155 Jamaludin Idam SHMH Mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Aceh I Dan seterusnya sampai dengan Nomor 263 263 Arief Rianto Updana ST Mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 264 Dr. Andes HTA Zulkarnaini Amponbang Mewakili Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Aceh I Dan seterusnya sampai dengan Nomor 365 365 Robert Jopi Kardinal SAB Mewakili Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 366 H. Muslim Ayub SHMM Mewakili Partai Nasdem Daerah Pemilihan Aceh I Dan seterusnya sampai dengan Nomor 434 434 Riko Sia MSI Mewakili Partai Nasdem Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 435 Gufran Mewakili Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Aceh I Dan seterusnya sampai dengan Nomor 487 487 Izuddin Al-Qasam Kasuba Mewakili Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Maluku Utara 488 H. Narazuddin D. Gam Mewakili Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Aceh I Dan seterusnya sampai dengan Nomor 535 535 535 Paulus Ubruwangge Mewakili Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 536 H. Tegu Rifqi Harsha Mewakili Partai Demokrat Daerah Pemilihan Aceh I Dan seterusnya sampai dengan Nomor 579 579 Fauzia Helga BR Tampu Bolon Mewakili Partai Demokrat Daerah Pemilihan Papua Barat Daya Kedua Dan seterusnya Ketiga Dan seterusnya Keempat Keputusan Presiden ini Mulai berlaku pada saat Pengucapan Sumpah Atau Janji Salinan Dan seterusnya Petikan keputusan Presiden ini Disampaikan kepada Yang bersangkutan Untuk dipergunakan Sebagai mana mestinya Ditetapkan di Jakarta Tanggal 30 September 2024 Presiden Republik Indonesia Tertanda Joko Widodo Sinang yang kami muliakan Telah kita dengar bersama-sama Petian keputusan Presiden Republik Indonesia Yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Jindra di PRRI Dan untuk itu Kami ucapkan Terima kasih Selanjutnya Sesuai ketentuan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR DPR DPR DPD Dan DPRD Yang menyatakan Bahwa Anggota DPR Sebelum memangku jabatannya Mengucapkan Sumpah Janji Secara Bersama-sama Yang dipandu Oleh Ketua Mahkamah Agung Dalam Rapat Paripurna DPR RI Untuk itu Kami meminta yang terhormat Saudara Ketua Mahkamah Agung Untuk memandu Pengucapan Sumpah Janji Dan perkenankanlah kami Pimpinan sementara Meninggalkan meja pimpinan Untuk bergabung Dengan para anggota Dewan Lainnya Guna mengikuti Pengucapan Sumpah Janji Sebagai Anggota DPR RI Terima kasih